Intro Sampai jumpa di video channel Kembali lagi kepada saya Zalia Faradila Dan rakan saya Nisri Nadia Hari ini kita lagi kulineran Di House of Tebet 145 Daerah Tebet Jakarta Selatan Mau tahu selengkapnya? Mari kita silat Kali ini kita sambangi salah satu coffee shop Yang ada di daerah Tebet Jakarta Selatan Namanya House of Tebet 145 Yap, dilihat dari namanya House of Tebet 145 ini Menjual berbagai macam kopi kekinian loh Dan ada juga makanannya juga sobat Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dinamakan House of Tebet 145 Karena konsep tempatnya didesain dengan nyaman Seperti berada di rumah Agar customer lebih nyaman Jika berada di House of Tebet 145 ini Ini namakan House of Tebet 145 Konsepnya itu kita lebih pengen create tempat nongkrong yang homey Jadi orang dengan kondisi sekarang yang lagi WFH Atau gak usah kerja kantor Kita juga bisa nyiapin tempat yang Udah deh rasanya kayak di rumah gitu aja sih sebenarnya Jadi konsep yang kita tawarin juga disini Kalau mau kalian lihat Udah kayak di rumah aja Iya Itu sih Jadi tempat ini jadi one stop venue Buat siapapun yang ada di Jakarta Khususnya di Jakarta Selatan Buat mereka Kalau mau nongkrong di tempat Satu pilihan tempat Ya buat mereka Yaudah gue kesini bak Karena gue nyaman Menurut Bu Eni selaku Operate House of Tebet 145 ini Sudah buka dari September 2020 Harga makanan di House of Tebet ini Mulai dari Rp18.000 sampai Rp43.000 Dan untuk minumannya Dari Rp10.000 sampai Rp40.000 loh guys Kalau range makanan Range makanan itu kita yang paling murah Di harga Rp18.000 Sampai dengan yang paling mahal Itu sekitar Rp43.000 Kalau untuk minumannya Kita range paling murah Di angka Rp10.000 Sampai dengan Rp42.000 Nah jadi kalau misalnya disini Kita ada dua pilihan Gelas ya Jadi ini ada yang kecil Kita sebutnya Cooper Yang besar ini Kita sebutnya Hammer Untuk sementara ini Kalau yang Cooper itu Pasti banyak yang nanya Kenapa Cooper berapa Hammer? Karena Cooper size-nya lebih kecil Dalam Mini Cooper lebih kecil Kalau Hammer pasti mobilnya bisa Nah untuk sekarang ini Gue lagi ada penawaran Kalau misalnya Second ring Pengodoran dengan Size yang Hammer ini Itu bisa diskon 10% Oh Semua minuman Selama bulan ini apa gimana? Ini masih kita jalan sih Oh masih di jalan Jadi Kalau kalian bawa Gelasnya Atau kalian lagi minum nih Sekarang nih Kalian pesan yang besar Terus nanti kamu Pake minum es teh manis Misalnya Atau misalnya Ganti minuman yang shake Itu dapet diskon 10% Gitu Itu aja sih Host of the bird ini Buka dari hari Senin Sampai hari Kamis Jam 10 pagi Sampai jam 9 malam Beda lagi nih Kalau hari Jumat Sampai hari Minggu Host of the bird ini Buka dari jam 9 pagi Sampai jam 9 malam loh Karena sepinggu Setelahnya dibukanya Host of the bird ini Ada PSBB Tentu saja Host of the bird ini Mengalami penurunan Tetapi Sekarang penempatan Host of the bird ini Sudah mulai stabil Kita waktu awal buka Di bulan September Satu minggu setelahnya Kita mengalami PSBB ya Dan kemudian Dilanjukan dengan PPKM Terba, sorry PSBB Mandiri Eh, sorry Mikro ya Nah Pasti ada efeknya Sebenarnya dengan Outlet kita Karena Dilarangnya Untuk berkumpul Gitu ya kan Tapi Alhamdulillahnya Sekarang ini Kita sudah Mulai stabil Khususnya Kemarin di bulan Sama-sama Cukup Bagus ya Tapi ya Tetap Kita tetap Jaga prokes sih Jadi Kalau gak mau Salesnya Pastinya akan Fluk relatif terus Tentunya Harapan kedepannya Bu Eny Ingin Host of the bird ini Menjadi tempat berkumpul Untuk semua kalangan Atau menjadi One stop venue Semua kalangan Khusususnya di daerah Jakarta Selatan Kita kedepannya Pastinya Kita pengen Pasal tempat Satu tempat ini Jadi satu tempat Buat Siapa aja Kalau Baik itu dari Keluarga Sama Anak kuliahan Anak Yang sudah Pekerja kantoran Ataupun Ya sudah Umurnya lebih Dari pekerjaan kantoran Di atas 35 tahun Kita pengen Tempat ini Jadi One stop Istilahnya apa ya One stop Venue Untuk Mereka berkumpul Mereka bisa Nihakmatin Entertainmentnya juga Di hari Jumat Karena setiap hari Jumat Kita ada live band Akustik tapi ya Tapi tetap Itu pun Kita masih mengikuti Jam tutupnya Dari Yang ada Ketak M Mikro Ada niatan Buat buka cabang lagi Insya Allah Sekian kulineran kita hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa